Hai semuanya, welcome lagi di video aku Jadi di video kali ini kita bakal bikin phone case DIY Happy banget, beneran kayak Happy banget sih itu Karena aku udah lama banget gak upload Dan sorry banget karena sekolah aku juga padat Dan kemarin 2 minggu pas minggu yang lalu Aku baru aja selesai ngadain PAS aku Dan aku sangat berbahagia sekali Jadi makanya untuk menyambut kebahagiaan aku Dan juga untuk menyambut film Frozen 2 Aku akhirnya bikin phone case DIYnya Olaf Mirip gak? Mirip gak? Mirip kan? Lucu tau Mirip kayak aku tau Jadi pertama-tama aku bikin ini itu atas dasar keluarnya film Frozen 2 Jadi untuk menyambut juga Dan untuk menyambut Christmas Makanya aku pake topi-topi Christmas Apa? Topi lagi? Bando-bando Christmas kayak gini Untuk menyambut kayak early Christmas Karena vibe aku di Desember tuh udah Christmas banget gitu ya Aku udah seneng banget Akhirnya udah mau Christmas gitu ya Setelah berapa lama aku gak tau Lalu aku nunggu Christmas By the way Sebelum kita mulai Aku pengen bilang Thanks to Youtubenya Disney Park Yang udah kasih tutorial How to draw Olaf Di Youtubenya sendiri Iya lah Youtubenya sendiri lah ya Jadi pokoknya thank you banget Buat Youtubenya Disney Park Dan Aku bakal taro Gambar videonya disini Nih ini gambar videonya Kalian bisa cek aja Jadi ini semua drawingnya itu Adalah drawing Inspirated by Disney Park Tutorial Itu aku terinspirasi dari dia Tapi aku ada tambah-tambahin juga sih Sedikit gitu ya Abis itu paintingnya ini semua Aku painting sendiri Desainnya aku Desain sendiri Jadi ini tuh tipe HP Huawei P30 Alias HP aku sendiri Yang aku lagi pake buat recording Jadi Yang aku lagi pake buat recording Ini adalah HP Huawei P30 aku Jadi Aku bakal pake juga Buat aku Buat di phone case aku sekarang Jadi kalo misalnya kalian mau tau gimana Tutorialnya Bukan tutorial sih Kayak timelapsenya gitu Gimana Dan sebenernya itu juga kayak tutorial sih Tapi aku bakal ngomong juga kok Disana Don't worry Itu bukan timelapse doang Aku bakal kasih tips and trick And how to do Supaya bisa jadi kayak gini Oke So kalo kalian mau tau gimana Jangan lupa dong buat subscribe di bawah Like and comment kalo kalian suka And don't forget to share ke seluruh sosial media yang kalian punya Oke So Let's hop on to the timelapse So guys Jadi pertama-tama itu Yang harus kalian lakuin Adalah Nyiapin pensel warna Warna kuning Kalo misalnya Kalian punya pensel warna yang lain Yang menurut kalian Oh bisa nih Digambar di phone case Silahkan pake aja Dan kalian bisa gambar Olafnya itu Sesuai dengan tutorial Dari Disney Park Maupun dari Ide kalian sendiri Gitu Nah Selanjutnya Kalo misalnya kalian udah srek Atau kalian udah ngerasa Oh udah pas nih gambar aku Nah Kalian boleh langsung aja Pindah ke tahap pengecatan Nah di tahap pengecatan Di tahap pengecatan Di tahap pengecatan ini Itu sebenernya gampang banget sih Asalkan kalian sabar aja Nah Maksudnya sabar tuh gimana Di Olaf ini Itu kalo Kan Gue pake cat akrilik ya Jadi itu harus berkali-kali Bikin layer Olaf warna putihnya Kalo misalnya Kalian gak sabaran Cuma bikin 2-3 layer Itu tuh gak bakal jadi guys Sebenernya tuh kayak Tipek cair Yang lu tumpain Dan kayak Yang udah tipek Udah mau mati gitu loh Jadi kayak gak bakal bagus lah Pokoknya warnanya Kalo misalnya kalian liat tuh Matanya kan Gue baru kasih layer dikit doang kan Maksudnya asal kasih doang kan Supaya gue tau kan Nah itu keliatan banget Nah hasilnya kayak gitu Kayak putihnya tuh tipis banget Gitu loh Nah jadi kalo misalnya Kalian mau bener-bener bagus Olaf kalian putih Bener-bener bersih Kalian harus berlayer-layer Dan hati-hati Juga Pas waktu Di outline-nya Kalo misalnya Udah dicat akrilik semua Nah kalo misalnya kalian udah cat putih Kalian bisa mulai Nebelin aja Beberapa bagian dari tubuh Olafnya Dan mulai warna-warnain Bagian yang lain deh Nah gue saranin sih Yang bisa kalian lakuin itu Sebenernya gak ada tahap Patokan Pasti sih Maksudnya harus Gambar hidungnya dulu Atau apanya dulu Tapi menurut gue First Yang harus bener-bener Dilakuin pertama kali Itu adalah Yang ngecat Badannya Olaf Supaya apa Supaya keliatan aja gitu Mana badannya Mana mulutnya Dan keliatan jelas Dan kan lebih gampang Warnain-warnain bagian yang lain Dan gue saranin Dalam gambar Kayak alis Atau misalnya Sesuatu yang berwarna hitam Kecuali mulutnya ya Mulutnya itu gue dua kali Pertama gue pake Spidol warna hitam Terus yang satu lagi itu Gue double lagi Pake cat warna hitam Terus gue Hitamin lagi Gak tau deh Pokoknya campur-campur Bener-bener Itu jadi terserah kalian Kalo warna hitam Mau pake spidol boleh Mau pake Cat boleh Tapi gue saranin Mendingan Kalo misalnya di mulut itu Mendingan pake warna hitam aja Selanjutnya Kalian tinggal Tebel-tebelin Yang lain-lain Terus Ya Enjoy the process aja Nah Terakhir adalah Kalian harus Yang namanya Outline Menurut gue Bagian tersusah dari semuanya Itu adalah Bagian mata dan hidung Makanya ada di part Nanti kalo misalnya Kalian watch terus Kalian bisa mengasain Dimana part gue Berhenti sebentar Karena itu beneran Susah banget Gue sampe kayak Stop dulu recordingnya Fokus Khusus Bikin Hidungnya doang Nah jadi Kalian tuh harus Namanya Teliti juga sih Bikin kayak gini Oh iya Satu lagi Matanya Olaf itu Satu gede Satu kecil ya Jadi kalian harus lebih Memperhatikan Lebih dalam Gitu ya Nah abis itu Semua Sebenernya Semua Peraturan layer Berlayer itu Berlaku untuk Semua organ tubuhnya Olaf Jadi kalo misalnya Kalian mau bener-bener Bagus Tebel gitu Hidup gitu Rasanya ya Casingnya Nah kalian harus bikin Berlayer-layer Supaya warnanya tuh Lebih real gitu Makanya gue bikin Banyak banget kan Sampai gue Ampe ada hapus lah Pake tisu lah Itu karena gitu Susah banget Untuk bikin Sesuatu yang berlayer-layer Tapi pas gitu Nah Itu aja sih Yang gue dapet Kasih tips and tricknya Buat gambar Olaf Kali ini And enjoy the process Guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax